di hari yang cerah ini kita akan bersepeda di daerah Nusa 2 Bali kita mengarah ke pura Nusa Dharma pura adalah tempat ibadah umat beragama Hindu di Indonesia pura Nusa Dharma secara administratif terletak di lingkungan Banjar Benua Kelurahan Tanjung Benua Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung terletak di sebuah pulau kecil yang terhubung dengan kawasan hotel di daerah Nusa 2 ini kawasan pura Nusa Dharma pura Nusa Dharma memiliki luas sekitar 2000 meter persegi dengan luas bangunan 6 meter persegi sejarah keberadaan pura ini dibangun oleh di bangun oleh babah Tan Siu Yong seorang buddhist keturunan Tionghoa yang pernah memancing di pulau kecil yang terpisah dari daratan Nusa 2 yang disebut pulau Dharma yang disebut pulau Nusa Dharma pemandangan indah di sekitar pura ini ada laut yang biru bomba yang menggulung-gulung pura Nusa Dharma dibangun pada bulan Juni 1948 seperti tertulis dalam prasasti pura Nusa Dharma khusus untuk pengampon pura ini adalah keluarga Jeru Mangku Sandi dari desa Bualu serta keluarga Babah Ketut Jaya atau Tan Siu Yong dan sebagai pengincen adalah Puri Jeru Kute ini kita melihat ada pandan duri atau pandan laut atau disebut juga pandan wong memang pandan ini tumbuh di tepian pantai atau bahkan di pesisir maupun di tepian sungai pandan duri mampu beradaptasi dengan berbagai tanah yang ada di pesisir termasuk di dalamnya jenis tanah pasir tanah gambut maupun tanah kapur tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan kadar garam yang tinggi juga tahan terhadap pembusan angin yang kencang pandan duri biasanya dijadikan kerajinan tangan atau anyaman karena daunnya lembut dan kuat kalau di Bali sendiri bisa juga dijadikan salah satu bahan banten yaitu banten seselat yaitu banten yang dibuat dari berbagai macam kayu yang berduri pantai yang indah dan pandan duri atau pandan wong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati